Hai dengan adanya pandemi COVID ini ada beberapa yang terpaksa dari teman-teman pekerja itu beralih status ini Pak Dari penerima upah akhirnya kena PHK lah sejuruh baga dirumakan ini kena PHK karena saya tertarik ini misalnya meskipun misalnya saya di kena PHK terus masih tertarik dengan program program ini bisakah saya meneruskan baik ya eh Pak Bebet dan tribunus bahwa kepesertaan kita ini ini basisnya sebenarnya adalah NIK jadi bagi setiap karyawan di suatu perusahaan itu didaftarkan kita itu basisnya adalah indika pada saat sudah berhenti dari suatu perusahaan terus jaminan hari tuanya itu diambil maka kepesertaan ini kami sebut nonaktif nah kemudian pada saat misalnya sudah berhenti dan mengambil JHT terus melihat bahwa perlindungan jaminan sosial ini sangat penting maka mendaftarkan dirinya secara mandiri begitu masuk berbebet betul Nah itu bos boleh dilakukan secara mandiri datang ke kantornya kita ataupun mungkin ada eh mitra kami yang disebut dengan Prisai yang tinggal di wilayah kerjanya itu boleh didaftarkan disana jadi ke dapat terima dulu baru daftar ulang atau langsung otomatis setelah berhenti bekerja Pak itu boleh didaftarkan boleh didaftarkan bahkan kalau misalnya siang hari bekerja di suatu perusahaan malam hari melakukan pekerjaan informal juga dimungkinkan untuk memiliki dua kartu ombo supaya resikonya pada siang hari bekerja di perusahaan dan resikonya bekerja malam hal setelah mandiri itu dipersilakan begitu dia dan nomornya tidak harus satu tidak harus satu yang menjadi perhatian itu adalah bahwa yang namanya pekerjaan dimana saja ada memiliki resiko Mbak Bebet nah jadi kami mengharapkan eh setiap ada yang namanya pekerjaan itu biarkan atau alihkan saja resikonya kerjaan sosial begitu dia karena apa begitu karena kami perlu menginformasikan sampai dengan catatan 21 September itu sudah terbayarkan 136 miliar santunan santunannya se-NTT untuk 7.000 kurang lebih kasus jadi artinya bagi yang mengalami kecelakaan kerja maka itu layanannya adalah layanan dan PLKK maka berapapun biayanya kami tanggung jadi yang terbesar kita tanggung di tahun 2020 2019 2020 ini ini sudah ada di catatan 300 juta untuk satu kasus satu kasus Nah kalau kita hitung kalau terjadi kecelakaan untuk mendapatkan uang 300 juta untuk mengurusin ini mungkin ya berat lah berat Nah jadi kemudian toko pemerintah negara ini sudah menyiapkan ini serahkan saja sama negara begitu dia gitu Pak ya jadi temen-temen tribunnya ah bagi mereka yang belum ikut kepesertaan segeralah untuk mendapatkan diri karena ini lagi ada peluang bagus ini fasilitas-fasilitas yang yang akan didapat ini menfaat-menfaatnya ya Pak untuk saat ini yang memanfaatkan relaksasi PP49 tahun 2020 ini sudah benar-benar di NTT ya jadi Bu Intan dan tribuners coverage nya kita di NTT ini yang 63.000 itu hampir 90% itu di sektor kecil dan mikro menengah besarnya itu masih relatif sedikit karena memang dari data BPS ataupun data yang kami miliki kita sebenarnya lebih banyak berada di sektor pertanian dan kelautan dan itu dilakukan lebih banyak secara mandiri nah jadi kalau dibilang apakah ini sudah dilaksanakan relaksasi ini sudah dan yang yang sudah membayarkan iuran sampai dengan bulan Agustus itu sudah mendapatkan relaksasi dan hitungannya hanya satu persen itu dari sembilan puluh sembilan puluh lima persen ini ya ini sudah otomatis berjalan otomatis karena mikro tadi Pak ya mungkin saja kalau mereka sudah membayarkan iuran satu orang tenaga kerja selama ini satu tahun sekaligus artinya itu lebih dari 200 ribu dengan relaksasi ini ini mungkin uangnya itu tidak akan terpakai sampai akhir tahun depan karena dia hanya 168 rupiah saja di angsur-angsur-angsur-angsur kalau kali enam bulan juga ini kan paling-paling juga tidak sampai 1000 rupiah Pak tidak sampai 1000 rupiah nah begitu dia jadi besar ini tidak berbicara tentang besaran nyuran oleh pemerintah tapi bagaimana orang dapat terproteksi bisa dilindungi dalam program jaminan sosial ketenangan kerjaan jaminan sosial ketenangan